Assalamualaikum teman-teman sebelum lanjut ke tutorialnya ini aku mau bilang untuk pemula Ini agak susah ya tapi kalau kalian mau coba boleh Oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru Masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih GBG potongan atau irama nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya kalau susah perbesar aja layarnya ya kalau udah sampai akhir pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin satu foto dulu pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus sekarang klik foto yang pertama perbesar dulu salin foto yang pertama ini ya kalau udah klik foto yang disalin pilih fitur overlay nah sampai fotonya ada di bawah oke untuk durasi foto yang yang pertama 3.7 detik sekarang kita edit dulu awalannya ya kalian bisa klik overlaynya di awal sama di akhirnya kasih keyframe tetap kalau udah ke awalan pilih sesuaikan Oke keterangannya udah aku simpen di sini pilih pilih checklist masih di overlaynya kalian bisa pilih gabungan pilih pergelap pilih checklist pilih animasi pilih masuk pilih putar ke atas 2 durasinya 2 detik pilih checklist sekarang klik foto yang pertama pilih animasi pilih masuk pilih putar ke atas 2 durasinya 2 detik pilih checklist oke sekarang ke awalan kembali dulu pilih efek pilih efek pilih efek video pilih efek video pilih efek video pilih efek video pilih komik pilih komik hitam putih 1 pilih checklist pilih objek pilih overlay pilih checklist pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpen di sini pilih checklist teksturnya 0 pilih checklist pilih checklist pilih objek pilih overlay pilih checklist pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpen di sini pilih checklist oke untuk awalnya kira-kira hasilnya kayak gini ya kita lanjut ya kalian bisa klik tanda plus masukin satu foto lagi pilih tambah durasi foto yang kedua ini 3.3 detik sekarang kalian bisa ke awal foto kedua perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke-1 sampai ke-5 kasih keyframe tetap dulu kalau udah diantara titik bit ke-5 dan ke-6 di tengahnya kasih satu keyframe fotonya perkecil terus di titik bit yang ke-6 kasih keyframe fotonya perbesar kalau udah diantara titik bit ke-5 dan keyframe yang di tengah di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu diantara keyframe yang di tengah sama titik bit ke-6 di tengahnya kasih masuk 2 pilih checklist nah sekarang di titik bit yang ke-7 sampai yang terakhir kasih keyframe tetap dulu ya kalau udah sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya kalian bisa ke awal foto yang kedua nah diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih satu keyframe terus fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat kalau udah kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus aku ulangi diantara titik bit ke-2 dan ke-3 di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus oke diantara titik bit ke-3 4 4 5 sampai akhir foto yang kedua caranya sama kayak diantara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi pokoknya yang masih kosongnya ya oke kita lanjut kalian bisa salin foto ke-2 klik foto yang disalin pilih fitur ganti ganti fotonya ya nah sekarang diantara foto ke-2 dan ke-3 klik transisinya pilih pergerakan pilih kiri durasinya 1 detik pilih checklist oke sekarang kita buat foto terbukanya kalian bisa panjangin aja sedikit durasi foto yang pertama kayak gini ya terus ke titik bit yang pertama ini nah kalian bagi fotonya kalau udah bagian yang kecil ini pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah durasinya sampai titik bit yang ke-6 atau 1.7 detik ya oke sekarang ke awal overlay ini kasih keyframe tetap terus pilih tutupi pilih strip film pilih balikan perkecil garis kuningnya kayak gini ya pokoknya sampai kecil banget oke kalau udah ke akhiran perbesar garis kuningnya sampai habis kayak gini jangan sampai miring harus 0 derajat ya pilih checklist sekarang kasih keyframe tetap dulu di setiap titik bit yang belum ada keyframe nya oke kalau udah diantara titik bit ke-5 dan ke-6 di tengahnya kasih 1 keyframe pilih tutupi perkecil garis kuningnya kayak gini ya kalau udah pilih checklist nah sekarang diantara keyframe ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih grafik keluar 1 dulu sampai akhir ya kecuali yang paling akhir nah yang ini kasih masuk 2 pilih checklist oke sekarang kita tambahin efeknya kalian bisa perhatiin ya di titik bit yang ke-6 ini kembali dulu pilih efek pilih efek video terus pilih distorsi pilih distorsi react pilih checklist durasinya perkecil aja kayak gini ya kalau udah pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpen disini ya kalau udah pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-7 sampai 10 nah kalian tinggal salin aja kayak gini simpan di foto yang ke-3 penempatannya sama oke sekarang ke titik bit yang ke-6 lagi salin aja efek yang ini ya nah durasi bagian yang ke-2 ini harus lebih besar dari bagian yang pertama pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpen disini kalau udah pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-7 sampai 10 pokoknya di sebelah bagian yang pertama ya oke disini aku percepat aja jangan lupa salin lagi simpan di foto ketiga penempatannya sama sekarang ke titik bit yang ke-6 pilih efek video pilih nightclub atau disco pilih guncang pilih checklist selesai durasinya samain kayak bagian yang pertama yang di atasnya ya pilih sesuaikan kecepatannya 100 intensitasnya 30 pilih checklist salin efeknya simpan di foto ketiga penempatannya sama oke sekarang ke titik bit yang ke-7 pilih pilih efek video pilih pembukaan pilih kabur miring pilih checklist durasinya durasinya samain kayak bagian yang pertama di atasnya ini ya kalau udah pilih sesuaikan kabur sama putarnya 30 pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit yang ke-8 sampai titik bit yang ke-10 ya salin lagi simpan di foto yang ketiga penempatannya sama sekarang ke sebelum titik bit yang ke-6 kira-kira disini pilih efek video pilih disco pilih kilat getaran pilih checklist durasinya sesuaikan aja pokoknya yang blur nya itu harus ada di titik bit yang ke-6 kayak gini ya salin simpan di foto yang ketiga penempatannya sama oke sekarang ke titik bit yang ke-7 pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist durasinya sampai titik bit yang ke-8 salin efeknya simpan di titik bit 9 dan 10 salin lagi simpan di foto yang ketiga penempatannya sama ya oke untuk efeknya ini udah selesai sekarang kalian bisa ke awalan kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin pelanginya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih filter intensitasnya 70 intensitasnya 70 pilih checklist durasi pelanginya sampai akhir foto yang ketiga ya oke yang terakhir klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah nah ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara upload ke templotnya kalian checklist fotonya aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa